selamat menikmati ibu jamaah Tuhan, satukan hati setiap kita sama-sama kita bersatu, di dalam doa ini syukur setiap kami Tuhan Yesus, ini pengagungan setiap kami, kau yang layak disembah, kau yang layak ditinggikan Tuhan, saat kami menyembahmu, saat kami memuji kami percaya rohmu yang kudus bekerja di tempat ini Tuhan Yesus jamal lawat setiap kami pulihkan setiap kami Tuhan apapun yang menjadi tantangan pergumulan setiap umatmu Tuhan satu hal yang kami percaya Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami maka doa setiap kami Tuhan sembuhan yang sakit bahkan kami percaya Tuhan Yesus kau hadir dalam setiap kehidupan kami dan kami percaya Tuhan Yesus dimanapun setiap umatmu menyembah dimanapun setiap umatmu beribadah bahkan yang tersambung via live streaming kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu kami ucap berkat buat gereja kami gereja Tiberias Tuhan sayangi gereja kami pakar gereja kami berkati gembala kami ibu pendeta Darni yang tipa dia jadi pakai Tuhan lebih dahsyat lagi menangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan hadiratmu nyata di tempat ini Tuhan hadiratmu yang kudus melawat setiap kami berkati hambamu bapak-bapak-bapak Alexander Suman Juntak yang akan menyampaikan isi hatimu kami percaya firman Allah tidak pernah gagal pasti mengajar mendidik menegur mengubahkan setiap kami kami serahkan ibadah kami Tuhan di sore hari ini dari awal pertengahan bahkan hingga akhirnya ke dalam satu nama yang ajaib nama yang kasihnya tidak pernah berubah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu yang mengucap syukur Bapak Ibu yang disayang sama Tuhan gereja Tiberias dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita boleh katakan amin kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus kita percaya Tuhan hadir di tempat ini rohnya yang kudus bekerja di tempat ini Haleluya Saatku menyembahmu rumu bekerja saatku memujimu kau bertata di atas pujian ku angkat hatiku ku pandang kekudusanmu saatku saatku sembah ku pujimu ku rasakan kehadiran angkat tangan Bapak Ibu katakan ku angkat hatiku ku 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 pandang kekudusanmu saat kami menyembah memujimu dengan iman nyatakan ku pujimu ku rasakan kehadiran mu Tuhan yang percaya yang percaya Tuhan hadir kita beri kemuliaan tabu tangan buat Tuhan Isu sama-sama saatku menyembah mu du 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 ku 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 Sekali lagi sama-sama Bapak Ibu Jemaat Tuhan Katakan saat kami menyembahmu Rauh-Mu bekerja Saatku menyembahmu Mari datang sama Tuhan Rauh-Mu bekerja Saatku memujimu Kau bertata di atas pujian Kuhangkat hatimu Kupandang ke kususamu Saatku sembah Kupujimu Kurasakan kehadiranmu Buka hati katakan Kupandang ke kususamu Kupandang ke kususamu Kupandang ke kususamu Haleluya Kupandang ke kususamu Dalam nama Yesus Kupandang ke kususamu Kupandang ke kususamu Kupandang ke kususamu Kupandang ke kususamu Amin Kupa kukusamu Kupandang ke kususamu Kupandang ke kususamu Kukandang ke kususamu Kupujimu Kurasakan kehadiranmu, Tuhan Boleh beri tampung tangan, kemudian tampung tangan di atas kepala Bapak Ibu Mari mulai berkata-kata sama Tuhan, Isu Jali Tuhan Mari sumpah Tuhan, mari agunkan Tuhan, Isu Jali Tuhan Sebab engkau layak Terima syukur, terima pujaan hormat Setiap kali, hanya bagimu Tuhan Biar setiap yang bernafas, mengatungkan Tuhan, Isu Jali Tuhan Dia sudah bergantung dengan Tuhan, Alhamdulillah Kami sama, nama Tuhan Nama Yesus Perdi dimana pujaan dia, Bapak Ibu, menyebabkan Tuhan, Alhamdulillah Dia jama, dia kudita, dia berasa, dia berisi, Yesus Terima kasih sue hare Bapak Ibu, menyebabkan Tuhan Terima kasih Tuhan, terima kasih, Bapak Ibu, menyebabkan Tuhan rilur, terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Bayis dating sudah menyebabkan Tuhan Biar nama Tuhan terus dimuliakan, di ala yang baik, di ala yang luar biasa, di ala yang tidak pernah meningkat. Tinggalkan perbuatan tangannya bagi Bapak Ibu dan saya, mari bersyukur sore hari ini sama Tuhan, bersyukur buat keluarga-Mu, bersyukur buat pekerjaan yang Tuhan percayakan, bersyukur buat segalanya, terima kasih Tuhan, Engkau teramat baik, mari angkat tangan Bapak Ibu sama-sama, dimanapun setia Bapak Ibu menyembah, haliluya, dia bekerja di tempat ini, dia bekerja dimanapun Bapak Ibu menyembah, terima kasih Tuhan Yesus. May agungkan nama-Mu selama-lamanya. May agungkan nama-Mu selama-lamanya. May agungkan nama-Mu selama-lamanya. May agungkan nama-Mu selama-lamanya. Sama-sama, katakan God, you're so good, hallelujah. Mari angkat tangan, sebuah Tuhan Yesus. Selama-lamanya, Tuhan baik, God, you're so good, you're so good. Boleh lebih dasyat lagi, mari Bapak Ibu Kerenja Tiberias, angkat tangan, katakan God, you're so good. God, you're so good, God, you're so good, God, you're so good, you're so good. Di atas kepala Bapak Ibu, kalau percaya Tuhan itu bangi, lebih lagi katakan God, you're so good. God, you're so good, God, you're so good. God, you're so good, God, you're so good. God, you're so good. Yang mau memucap syukur buat kebaikan Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan, katakan, Ya Yesus, bang. Ya Yesus, bang, ya Yesus, bang, ya Yesus, bang, ya Yesus, bang, dia Bapak Ibuah. Ya Yesus, bang, ya Yesus, bang, ya Yesus, bang, dia Bapak Ibuah. Saya. Agak-alakkan, selama-lama-lama yang bad dia Bapak Ibuah. Ya Yesus, bang, ya Yesus, bang, ya Bapak Ibuah. Sayang Mengandalkan Tuhan seumur hidup kami Biar Tuhan yang terus dipermuliakan Biar Tuhan yang terus ditinggikan Biar segala pujian Syukur kemuliaan Kami kembalikan hanya bagi satu nama Nama yang mau mati bagi setiap kami Nama yang mau menyelamatkan setiap kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu yang bersyukur Yang disayang Tuhan Gereja Tiberias sama-sama kita katakan Amin Haleluya Lebih meriah lagi berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan Kita Allah yang begitu luar biasa Selamat sore Shalom Tiberia Sore hari yang indah ini Dimanapun kau berada Mari kita bangkit berdiri Bersorak sore bagi nama Tuhan Cepuk tangan dari kerja mana Asalkan berdiri di atas Firman yang ku Bila hati Terus berdiri di atas Kau Tidak 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 Qingmanyin Intan Si K Jumpar Tidak 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 I Bagaimana asalkan berdiri di atas rimannya Bila hatimu seperti hatiku Kau rasa jarada ku cinta Ku cinta keluarga Tuhan Terjalin masalah sekali Semua saling berkasih Betul-betul ku menjadi tua Jangan ku cinta Ku cinta keluarga Tuhan Terjalin masalah sekali Semua, 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 semua Semua saling berkasih Betul-betul ku menjadi luar Jangan ku lampaikan tanganmu Dalam Yesus Dalam Yesus Kita bersaudara Dalam Yesus kita bersaudara Sekarang dan selamanya Dalam Yesus Kita bersaudara Dalam Yesus Dalam Yesus ada suka cinta Ada suka cinta Dalam Yesus ada suka cinta Sekarang dan selamanya Dalam Yesus ada suka cinta Kami bersuka cinta Karena kami punya Tuhan Yesus Engkau Bapak yang setia Haleluya Ada suka cinta amin Terus memuji nama Tuhan Yesus amin Karena Tuhan Yesus Yang menjadikan kita lebih dari pemenang Terima kasih Tuhan Jom, 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 jom Gereja Piderius Sama-sama kita bertepuk tangan Bagi nama Tuhan Jom, 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 jom Jika Allah di pihak kita siapa dapat melawan Bisa lebih dari pemenang Lebih dari pemenang dalam segala perkara Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya Jika Allah di pihak kita siapa dapat melawan Bisa lebih dari pemenang dalam segala perkara Haleluya Jika Allah di pihak kita siapa dapat melawan Bisa lebih dari pemenang dalam segala perkara Haleluya Bagi pelajari janda Jika lebih dari pemenang Jika lebih dari pemenang dalam segala perkara Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya Jika Allah di pihak kita siapa dapat melawan Jika lebih dari pemenang dalam segala perkara Jika Allah di pihak kita siapa dapat melawan Jika Allah di pihak kita siapa dapat melawan Jika Allah di pihak kita siapa dapat melawan Jepat Tuhan, Jepat Tuhan Haleluya Kiberkanlah panjinya Yesus Raja Sing Haleluya Bangkitlah gerejanya Kita lebih, lebih dari Lebih, 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 lebih Haleluya Kiberkanlah panjinya Yesus Raja Haleluya Bangkitlah gerejanya Kita lebih, lebih dari Bapak Tuhan Kita lebih Kita lebih, lebih dari Pemanah Sayang 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 Dari umat pemenang Lambaikan yang tinggi Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Silahkan kembali duduk Bapak Ibu Jemaah Tuhan terkasih Senang Bisa kembali berjumpa Dan melayani Bapak Ibu Jemaah Tuhan terkasih Sebelum Kita dengar firman Tuhan Pada sore hari yang indah ini Mari Terlebih dahulu Sama-sama kita boleh Saksikan Video highlight Dari kotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia Ibu Pendeta Darniyati Pariyaji Selamat Menyaksikan Hidup sederhana adalah Kata yang mudah Diucapkan Tapi terkadang Sulit Diwujudkan Dalam kehidupan kita Sehari-hari Orang sederhana Adalah orang yang Mempunyai rasa cukup Tidak dikejar Ambisi Atau dikuasai Kebanggaan Atau keangkuhan Kesederhanaan adalah Hidup secukupnya Dengan apa yang ada Kesederhanaan Dimulai Dari hati yang sederhana Yaitu hati yang berserah Kepada Tuhan Sehingga ia mampu Hidup dengan Apa yang ada Kemudian Kesederhanaan adalah Melihat hidup ini Dari sudut pandangnya Tuhan Yaitu kekekalan Artinya kita harus mengerti Bahwa semua yang kita miliki Adalah pemberian Tuhan Dan untuk digunakan Sesuai dengan Kendaknya Sehingga pandangan Hidupnya Dan pola hidupnya Pun berubah Sesuai dengan Apa yang Tuhan Mau Dan kesederhanaan Bukan berarti Tidak boleh hidup senang Karena itu Menikmati Apa yang telah Tuhan berikan Bagi kita Kesederhanaan Dimulai dari Sikap hati Yang tidak mencari Hormat dari manusia Bagi orang yang hidup Dalam firman Tuhan Maka ia akan lebih Mencari perkenanan Tuhan Dalam hidupnya Dan hidup Seperti Yesus Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus Kotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia Ibu Pendeta Darniati Pariaji Selengkapnya Dapat dilihat Di Youtube channel Gereja Tiberias Indonesia Sebelum kita dengar Firman Tuhan Pada sore hari yang indah ini Izinkan kami Untuk Membacakan Suara Gembala Bagi setiap Kita semua Suara Gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji Dengan judul Sikap yang harus Dimiliki Di zaman-zaman Sekarang ini Remawi yang pertama Doa pembukaan Tuhan Yesus Berkati Kami semua Senantiasa Hidup Dalam Kekudusan Hidup Dalam Pertobatan Suci pikiran Suci perkataan Dan suci Segala perbuatan Agar Nama kami Semua tercatat Dalam kitab kehidupan Di sorga Menjadi Mempelai Kristus Agar Kami semua Siap ke sorga Pesta di sorga Sepanjang masa Diam Di dalam Rumah Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Remawi yang kedua Sikap yang harus Dimiliki Di zaman-zaman Sekarang ini Ada Lima sikap Yang harus Kita miliki Sebagai anak-anak Tuhan Di zaman-zaman Sekarang ini Satu Memiliki Semangat Yang prima Amsal 18 Ayat 14 Orang yang bersemangat Adalah orang Yang hati Dan pikirannya Dipenuhi Firman Tuhan Selalu optimis Dan positif Karena Menyadari Rencana Tuhan Yesus Atas dirinya Adalah Untuk Mendatangkan Kebaikan Roma Roma 8 Ayat 28 Saat kita Memahami Dan Memandang Kasih Kristus Yang besar Kita akan Dipenuhi Dengan Semangat Hidup Yang prima Yang tidak Gampang Patah Semangat Dua Melakukan Pekerjaan Kita Dengan Gembira Kolose 3 Ayat 22 Sampai Dengan 25 Hendaklah Kita Menikmati Pekerjaan Kita Dengan Penuh Rasa Syukur Tinggi Rendahnya Pendapatan Bukan Menjadi Alasan Untuk Bergembira Atau Tidak Karena Tuhan Sanggup Membuat Pekerjaan Sekecil Apapun Menjadi Sumber Berkat Bagi Setiap Kita Ingat Tuhan Punya Banyak Cara Untuk Memberkati Kita Tiga Bekerja Dengan Kasih Satu Korintus 15 Ayat Yang Kesepuluh Apapun Profesi Kita Mari Kita Miliki Semangat Bekerja Bagi Tuhan Bekerja Lebih Giat Dengan Segenap Hati Untuk Tuhan Sesuai Karunia Atau Profesi Yang Allah Percayakan Kepada Setiap Kita Baik Dalam Pekerjaan Sehari-hari Maupun Dalam Pelayanan Kita Sehingga Rencana Keselamatan Allah Bagi mereka Yang Belum Percaya Dapat Digenapi Melalui Diri Kita Sehingga Kita Menjadi Injil Yang Terbuka Empat Tidak Menjadi Hamba Uang Dua Timotius Tiga Ayat Satu Sampai Dengan Lima Di Akhir Zaman Manusia Akan Mencintai Dirinya Sendiri Dan Menjadi Hamba Uang Artinya Mereka Tidak Memperdulikan Hal-hal Yang Baik Siapapun Butuh Uang Tetapi Uang Bisa Menjadi Hamba Yang Baik Bisa Juga Menjadi Tuan Yang Sangat Bengis Orang Yang Tidak Waspada Terhadap Uang Akan Menjadi Hamba Uang Lima Selalu Berdoa Lukas 18 Ayat 1 Markus 1 Ayat 35 Doa Adalah Tindakan Sederhana Yang Dapat Kita Lakukan Dimana Saja Dan Kapan Saja Tidak Dibatasi Ruang Dan Waktu Doa Adalah Permohonan Yang Kita Harapkan Kepada Tuhan Ini Bukan Sekedar Perkataan Biasa Tapi Mengandung Kebenaran Yang Mendasar Dan Merupakan Kebutuhan Penting Bagi Hidup Manusia Doa Penutup Tuhan Yesus Kami Berdoa Agar Kami Hidup Sepenuh-penuhnya Di dalam Engkau Dan Hidup Di dalam Kekudusan Menjadi Pelaku Daripada Firman Tuhan Hidup Menyenangkan Hati Engkau Tidak Mendukakan Hati Engkau Dan Tidak Mendukakan Hati Sesama Engkau Menghendaki Agar Nama Kami Tercatat Dalam Kitab Kehidupan Di Surga Kalau Sampai Nama Kami Tidak Tercatat Sesuai Di dalam Wahyu 20 Ayat 14 Sampai Dengan 15 Kami Akan Mengalami Kematian Kedua Yaitu Lautan Api Kami Mau Bersungguh-sungguh Hidup Di dalam Engkau Sepenuh-penuhnya Dan Biarlah Allah Roh Kudus Selalu Mengurapi Kami Memenuhi Roh Jiwa Dan Tubuh Kami Dan Dalam Hidup Ini Kami Mau Selalu Bertobat Dan Bertobat Belajar Dan Belajar Setiap Hari Belajar Firman Mendalami Firman Dan Melakukannya Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Percaya Kalau kami Hidup Sepenuh-penuhnya Di dalam Engkau Maka Terjadilah Doa Yang Engkau Ajarkan Sendiri Yaitu Hidup Kami Di Bumi Seperti Di dalam Sorga Dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bagi nama Tuhan Yesus Demikian Pembacaan suara gembala Pada sore hari yang indah ini Sama-sama kita boleh Siapkan hati kita Untuk setiap kita Boleh Dengar Firman Tuhan Sama-sama kita boleh Satu Di dalam Doa Tuhan Yesus Yang baik Terima kasih ya Tuhan Yesus Kami Sangat bersyukur ya Tuhan Kalau kami boleh ada Sebagaimana kami ada Bukan karena kuat Dan hebatnya kami Tapi semua Karena anugerah Tuhan Semua Karena berkat Perlindungan Pertolongan Tuhan Yang begitu Luar biasa Bagi hidup Setiap kami Sebentar ya Tuhan Yesus Kami mau siapkan Hati kami Dengar Firman Tuhan Bersabdalah Bagi setiap kami Ajar Tegur Didik kami ya Tuhan Supaya semakin hari Kami boleh semakin mengerti Apa yang Tuhan Mau dari setiap kami Ini kami ya Tuhan Yesus Kami berdoa Hanya Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Gereja Tiberia Setiap kita Yang siap Dengar Firman Tuhan Sama-sama kita boleh katakan Amin Kita berikan tepuk tangan Yang meriah Bagi nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Haleluya Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini Hidup ini Harus jadi berkah Hidup ini Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini untuk melayani Tuhan Jangan siap-siap tangan Jangan siap tangan Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini adalah kesempatan Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi pewarna. Oh Tuhan, bakarlah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi pewarna. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini harus jadi pewarna. Oh Tuhan, bakarlah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi pewarna. Oh Tuhan, bakarlah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi pewarna. Sambil bangkit berdiri sama-sama. Oh Tuhan, bakarlah hidupku selagi aku masih kuat. Sambil bangkit berdiri sama-sama. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi pewarna. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi pewarna. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi pewarna. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi pewarna. Jadi pewarna. Haleluya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sangat-sangat bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Dan tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini yang memerdekakan setiap kami. Sebukan yang sakit Tuhan, berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Kami mengucap syukur. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa. Senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di gereja Tiberias Bekasi Town Square. Dalam ibadah hari Minggu Raya. Dan kita bersyukur kita sudah masuk di minggu yang ketiga dalam bulan September. Doa saya semua-semua diberkati Tuhan. Amin. Semuanya sehat-sehat. Amin Bapak Ibu. Dan saya juga juga anak-anak Bapak Ibu yang sedang ujian UTS. Ujian tengah semester atau ujian apapun. Tuhan buat berhasil. Itu dia. Oke. Kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Bisa dikeluarkan temanya pada sore hari ini. Ini dia. Bersama Tuhan semua hal dapat terjadi. Oke. Bersama Tuhan semua hal dapat terjadi. Ya kita buka Alkitab kita dari Matius 19 ayatnya yang ke-26. Matius 19 ayatnya yang ke-26. Matius 19 ayatnya yang ke-26. Yuk bisa dibacakan Matius 19 ayatnya yang ke-26. Silahkan Mbak. Matius 19 ayatnya yang ke-26. Yesus memandang mereka dan berkata. Bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Oke. Selanjutnya. Ayat ini menekankan bahwa hal-hal yang mustahil bagi manusia. Itu bisa menjadi mungkin dengan pertolongan Tuhan. Dan Tuhan sanggup melakukan apa yang kita tidak bisa. Bapak Ibu dalam perikop Matius 19 ayat 26. Itu berbicara tentang orang-orang anak muda yang kaya. Orang muda yang kaya. Yang dimana anak muda itu bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan anak muda ini sepertinya bisa melakukan 10 perintah Allah. Tetapi disitu Tuhan melihat ada kelemahan bahwa semua kita tanpa Tuhan kita tidak bisa menjadi pelaku firman. Makanya Tuhan mengatakan kalau memang kamu bisa melakukan 10 perintah Allah atau hukum Allah. Coba jual milikmu. Jual kekayaanmu dan ikut aku. Dan akhirnya anak muda itu tidak bisa melakukan. Dan anak muda itu akhirnya sedih dan meninggalkan Yesus. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, berkata kepada mereka bahwa bagi manusia melakukan hal ini tidak mungkin, sulit. Tetapi kalau mau bersama Tuhan, Bapak Ibu dan saya bisa menjadi pelaku firman. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, ke depan ini saya masih concern tentang kehidupan akhir jaman. Kita tidak bisa melaksanakan kehidupan kita, melakukan kehidupan kita tanpa Tuhan. Kita bisa melihat atau flashback dalam kehidupan kita yang dulu-dulu. Ya hidup tanpa Tuhan itu Bapak Ibu dan saya banyak mengalami kegagalan. Ketidakberhasilan. Dan akhirnya hidup kita hancur dan binasa. Ini menjadi PR bagi kita Bapak Ibu bahwa di akhir jaman ini, Bapak Ibu dan saya jangan jauh-jauh dari Tuhan. Tidak terasa waktu berjalan dengan cepat. Kita sudah masuk di minggu yang ketiga. Bapak Ibu bisa bayangkan gak tanpa Tuhan, kita gak bisa mungkin sampai di bulan September ini. Ya masih ada bulan-bulan selanjutnya, Oktober, November, dan Desember. Tantangan ke depan tahun 2024 tidak semakin mudah dan makin sulit. Dan tidak terasa Bapak Ibu dan saya kita nanti akan Natal Tiberias, kita Natal tanggal 25 dan tidak terasa tiba-tiba ada ibadah tutup tahun 31 Desember dan kita siap masuk tahun 2025. Ya orang dunia menganggap tahun baru bisa Pesta Pora. Orang dunia menganggap tahun baru bisa melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Coba lihat pergantian tahun. Banyak orang dunia dalam pergantian tahun mereka tidak ibadah, mereka tidak berdoa bersama keluarga, mereka tidak mengucap syukur, mereka Pesta Pora, hidup dalam kedagingan. Tapi lihat kita anak-anak Tuhan, di dalam malam tahun baru kita berdoa, kita beribadah, kita tutup tahun, kumpul bersama keluarga, kita berdoa dan kita mengucapkan berkat untuk tahun-tahun ke depan. Yang sudah berdoa saja, yang kumpul bersama keluarga saja, yang beribadah di gereja untuk menyambut tahun baru saja, tantangannya begitu berat. Apalagi memulai tahun tanpa Tuhan. Iya kan? Saya masih ingat Bapak Ibu kejadian, saya waktu itu dapat jadwal di BCP, dan ada seorang Bapak-Bapak datang sama saya dan mengatakan dia di PHK. Dia katakan, Pak, salah saya apa ya Pak? Dia katakan begitu. Kenapa kau Bapak tanya cerita saya sama begitu? Dia katakan, saya tidak pernah jauh dari firman, saya tidak pernah jauh dari namanya ibadah. Malang tahun kemarin Pak, malang tahun baru kemarin, saya sampai tutup tahun ibadah di gereja. Tapi kenapa ketika masuk bulan Januari, yang dimana juga saya sedang mendaftar untuk masuk S2, untuk penunjang kerja saya, supaya saya dapat promosi jabatan, tiba-tiba perusahaan mengecewakan saya, saya di PHK, Pak. Nah, kan saya tidak bisa jawab dalam hal-hal, ya sudah Pak terima saja. Iya kan? Ada satu pertanyaan besar, sudah ikut Tuhan, kenapa mengalami hal yang tidak enak? Ya, itulah perjalanan iman. Iya kan? Makanya, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu dan saya harus bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saya harus disertai Tuhan, untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. 2024, tinggal 3 bulan lagi, 3 bulan setengah, 4 bulan, kita akan meninggalkan tahun ini. Masuk tahun 2025, Bapak Ibu harus tahu, kehidupan bukan semakin mudah, kehidupan semakin sulit. Tetapi ada kabar baiknya, walaupun kehidupan sulit, walaupun keadaan manusia terbatas, tetapi kita bersyukur, kita punya Tuhan, yang kuasanya tidak terbatas. Amin? Ya kan? Bagi Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil, kata Alkitab tadi. Mana yang mau kita percaya? Ya kan? Dengan keadaan akhir jaman, yang menakutkan kita, ataukah kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Bahwa Tuhan, tetap pegang kendali, kehidupan anak-anaknya. Ya, kita bersyukur Bapak Ibu, ya sampai bulan September ini, saya melihat pekerjaan Bapak Ibu diberkati. Saya melihat usahamu diberkati. Ya, saya melihat kalau lagi altar call, anak-anak semua sehat, bisa sekolah tinggi, ya sekolahnya juga baik. Ya, banyak anak-anak yang sedang didoakan sama orang tuanya, mau ujian tengah semester, apalagi bulan depan ada penyerahan anak di tempat ini, Bapak Ibu jangan lupa ada penyerahan anak. Ya kan? Saya bersyukur anak-anak Tuhan, walaupun keadaan sulit, mereka masih bisa studi, mereka masih bisa sekolah. Semua karena apa? Semua karena penyertaan Tuhan. Ya, jangan pernah lari dari ibadah, jangan pernah lari dari Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna, bersama Tuhan. Apa yang tidak bisa kita kerjakan, bersama Tuhan, bisa kita kerjakan, mujizat selalu terjadi. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah, untuk Tuhan Yesus. Itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Ya, nah, belajar dari Alkitab. Ya, kita belajar dari Alkitab. Hal-hal apa, hal-hal bagi manusia, yang tidak mungkin, tapi bersama Tuhan itu bisa terjadi. Hal apa yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi bersama Tuhan itu mungkin terjadi. Ya, yang pertama. Yuk, yang pertama. Kekudusan yang mustahil dicapai, menjadi mungkin karena Tuhan. Oke, kekudusan yang mustahil dicapai, menjadi mungkin karena Tuhan. Kita lihat 1 Petrus 1, 15 sampai 16. Yuk, silakan Pak. 1 Petrus 1, ayatnya yang ke-15 sampai ke-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus, di dalam seluruh hidupmu, sama seperti dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab, ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Oke, keterangannya apa? Kekudusan hanya dapat diwujudkan, ketika kita bergantung kepada anugerah Tuhan, dan roh kudus, yang memampukan kita untuk hidup, sesuai dengan kendaknya. Bersama Tuhan, kekudusan bisa kita capai. Jadi, kalau kita berbicara kekudusan, ada banyak anak-anak Tuhan, yang mengatakan, Pak Pendeta, sangat sulit untuk hidup dalam kekudusan. Ya, perkataan sulit itu, pertanyaannya adalah, mau atau tidak hidup dalam kekudusan? Petrus adalah orang yang luar biasa dipakai Tuhan, tetapi Petrus juga, punya masa lalu yang menyedihkan. Ya, Petrus seorang nelayan, dan Petrus juga pernah menyangkal Yesus tiga kali. Dan puji Tuhannya Bapak Ibu, ya Petrus hampir saja murtad, dalam kata lain apa? Petrus hampir saja meninggalkan pelayanannya, dan menjadi penjala ikan. Tapi puji Tuhannya, setelah Yesus bangkit pada hari yang ketiga, dan menampakkan dirinya 40 hari di dunia ini, dan akhirnya dia bertemu dengan Petrus, di Danau Tiberias, apa yang Tuhan katakan, Petrus jangan tinggalkan pelayananmu. Ya kan? Kau tinggalkan ikan, mari kita menjadi penjala manusia. Saya renungkan ayat ini Bapak Ibu, saya pelajari, ketika Petrus dengan Yesus bertemu. Mungkin tidak dicatat dalam Alkitab ini, ini pemikiran saya. Mungkin Petrus mengatakan sama Yesus, Guru, aku telah bersalah kepadamu, aku sudah menyangkal engkau tiga kali. Ya, tetapi mungkin Yesus mengatakan apa Petrus? Dosamu sudah diampuni. Giatlah dalam pelayanan, menjangkau lah banyak jiwa-jiwa. Makanya ketika, setelah di Pantai Danau Tiberias, Yesus bertemu dengan Petrus, apa yang terjadi? Di kitab selanjutnya, kisah para rasul, Petrus berkotbah, tiga ribu orang bertobat. Tuh lihat Bapak Ibu. Ada kuasa di balik kekudusan. Ada kuasa di balik pertobatan. Orang kalau tidak bertobat di akhir zaman ini, orang kalau tidak bertobat dan menjaga hidup dalam kekudusan, tidak akan bisa menang dalam pertandingan iman di akhir zaman ini. Engkau tidak akan bisa melihat berkat-berkat besar. Bapak Ibu tidak akan bisa melihat ada terobosan, ada mujizat yang terjadi. Apalagi kita kompromi dengan orang dunia, dan akhirnya mengikuti cara hidup dunia. Coba lihat orang dunia, ya ujung-ujungnya nanti mereka kalah. Ujung-ujungnya nanti mereka hancur, mengalami kebinasaan. Tapi lihat anak-anak Tuhan, yang hidup di dalam kekudusannya Allah, engkau akan menang dalam segala perkara. Amin ya. Engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Ya anak-anak teruna, anak-anak muda, yang memang dari sejak muda, sudah hidupnya cinta Tuhan. Hidup di dalam kekudusan. Alkitab tidak bisa berdusta. Yusuf dari sejak muda, hidup kudus, diangkat naik sama Tuhan. Alkitab tidak bisa berdusta. Daud yang sejak hidupnya, dari sejak muda, hidup baik, hidup benar, hidup menjaga kekudusan, diangkat Tuhan, menjadi seorang raja. Ya Petrus yang bertobat, meninggalkan hidupnya dari kehidupan yang lama. Dan dia hidup dalam kekudusan, dia bukan hanya berkotbah, 3.000 orang bertobat, tetapi Petrus bisa menulis ayat tentang kekudusan ini. Saulus yang dulu kerjaannya membunuh orang Kristen, dan akhirnya bertobat menjadi Paulus. 2 per 3 dari perjanjian baru, itu yang tulis Paulus. Dan di dalam kotbahnya Paulus, sering mengajarkan kepada jemaat-jemaat, untuk hidup dalam kekudusan. Jadi, Tuhan tidak melihat uang di bank. Tuhan tidak melihat mobil kita di garasi berapa. Tuhan tidak melihat rumahmu di Bekasi ada berapa. Besar atau tidak. Tidak. Tuhan tidak melihat yang tidak abadi. Tapi Tuhan melihat yang kekal, yaitu kekudusan di dalam hidup kita. Kita boleh gak pintar, kita boleh gak punya uang, kita boleh mungkin tidak bisa bersaing, ya secara ekonomi, untuk menjadi sukses. Tetapi dengan kekudusan, apa yang tidak mungkin bagi kita, itu Tuhan berikan kepada Bapak Ibu dan saya. Amin ya. Kekudusan membuat Bapak Ibu dan saya membuka pintu berkat, dan pintu mujizat. Saya minggu kemarin kotban di Bali Sarbini. Ada satu perempuan Altarkol maju ke depan. Dan saya sangat bersyukur tentang kesaksian dia. Dia katakan, Pak Pendeta, saya mau bertobat dari perjinahan saya. Seorang anak muda perempuan, dan tidak malu mengakui, ya di Altarkol. Saya katakan, Tuhan menyertai kamu, Tuhan mengampuni hidupmu, dan jangan lagi tengok-tengok ke belakang. Maju ke depan, masa depanmu diberkati. Kenapa anak perempuan itu bisa bertobat? Karena perbuatan roh kudus. Jadi, kalau mau hidup kudus, bisa. Kalau mau hidup kudus, pasti bisa. Kenapa? Karena Tuhan memampukan Bapak Ibu dan saya. Kalau mau hidup kudus, bisa. Kenapa? Karena roh kudus adalah roh penolong kita. Pertanyaannya, mau atau tidak hidup kudus? Ya kan, di akhir zaman ini, Tuhan tidak mencari harta, Tuhan tidak mencari popularitas, Tuhan tidak mencari yang terkenal, Tuhan tidak mencari yang famous. Terkenal belum tentu berkenan, Bapak Ibu. Tetapi yang hidup kudus, pasti berkenan di hadapan Tuhan. Ya kan, terkenal belum tentu berkenan, tetapi yang hidup kudus, itu pasti berkenan di hadapan Tuhan. Cari perkenanan Tuhan di akhir zaman ini. Bukan berlomba-lomba untuk dikenal orang. Bukan berlomba-lomba untuk menjadi famous. Tapi berlomba-lombalah untuk setia hidup di dalam kekudusan. Lihatlah, kalau kita hidup dalam kekudusan, Bapak Ibu dan saya, akan dipisahkan dari orang dunia. Tidak tahu bagaimana kok berkatnya ada saja. Tidak tahu bagaimana proyek suami kok diberkati. Tidak tahu bagaimana usaha istri diberkati. Tidak tahu bagaimana anak-anak bisa sekolah tinggi. Ada biayanya. Bahkan bisa dapat biaya siswa. Tidak tahu bagaimana anak kita bisa dapat jodoh yang terbaik. Yang perempuan dapat jodoh laki-laki yang terbaik. Yang laki-laki dapat jodoh perempuan yang terbaik. Ya kan bahkan kita mengatakan, anak cucu orang benar tidak meminta-minta roti. Keturunan kita diberkati. Tidak utang-utang. Tidak minta-minta. Tidak ada kemiskinan. Tidak ada kebangkrutan. Tidak ada kegagalan. Orang yang hidup kudus. Orang ini berinvestasi juga untuk keturunannya. Keturunannya diberkati. Ya makanya bapak-bapak hidup kuduslah. Ibu-ibu hidup kuduslah. Tidak tahu bagaimana nanti kalau anakmu nikah, anakmu punya anak, engkau punya cucu, cucu-cucumu juga diberkati Tuhan. Nanti kalau cucumu menikah, cucumu punya anak lagi, keturunanmu juga diberkati. Kenapa? Karena opungnya hidup kudus. Kenapa? Karena opungdolinya hidup kudus. Kenapa? Karena opungborunya hidup kudus. Kenapa? Karena bapak-mamaknya hidup kudus. Dan anak dari orang tua kita, ya anak dari kita juga hidup kudus. Keturunannya juga hidup kudus. Keturunannya hidup kudus. Dan terus sampai nanti Tuhan Yesus datang, keturunan orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Amin. Kasih tebuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya makanya saya teringat kalau opung saya dulu berdoa untuk cucu-cucunya, opung saya selalu mengatakan, biar keturunan saya adalah orang-orang yang membenci dosa. Membenci dosa. Dan hidup dalam kekudusan. Itu yang setiap pagi juga saya doakan kepada anak saya kalau mau sekolah. Ya, saya selalu ngantar anak saya. Saya selalu kasih minyak di atas kepalanya sebelum turun di sekolah. Ya, sebelum masuk sekolah. Dekat sekolah itu ada ada market city di penabur kota wisata. Saya biasa sebentar apa, ke kiri untuk stop. Di situ saya doakan dia. Ya, saya selalu mengatakan anak saya menjadi anak yang takut Tuhan, hormat orang tua, membenci dosa, mencintai kekudusannya Allah. Ya kan, saya gak tahu nanti dia besar dia bagaimana. Ya kan, ya pasti ganteng lah kayak bapaknya lah bapak ibu. Pasti ganteng lah kayak bapaknya ya kan. Kulitnya putih kayak mamanya menado ya kan. Ya, kita deg-degan juga nih. Wah, tahun depan gak SD. Gak kerasa, gak kerasa tiba-tiba SMP. Bener gak bapak ibu? Gak kerasa tiba-tiba SMA. Tinggi badan juga pasti besar. Ya. Saya ingat waktu di Sarbini kemarin saya lagi duduk. Beres kotbah sesi terakhir. Lagi minum kan, lagi istirahat sebentar. Sebelum lanjut ke Gading Nias. Anak saya sama istri saya ibadah di sana. Tiba-tiba anak saya nyamberin saya. Papi, nanti kalau aku sudah besar aku ingin jas seperti papi. Jas. Pakai dasi kayak papi, celana kayak papi, sepatu kayak papi. Aku ingin pelayanan kayak papi. Saya bilang, sebelum jadi hamba Tuhan, nyetirin dulu pendeta, saya bilang. Syetirin dulu papi, sebelum jadi pendeta. Karena papi juga dulu sebelum jadi pendeta. Setirin pendeta dulu. Ya kan? Kamu nanti belajar nyetir. Nanti kamu setirin pendeta. Setirin papi mau? Mau. Nanti Uncle Elhan yang gantian baca Alkitab, kamu yang setirin. Ada regenerasi. Ya kan? Wah, udah kita didik dari kecil. Pokoknya kita ajarin terus. Hidup benar. Takut Tuhan. Hidup benar. Takut Tuhan. Hidup benar. Takut Tuhan. Walaupun anak saya belum mengerti. Bagaimana hidup takut akan Tuhan. Hidup dalam kekudusan. Belum mengerti. Tapi saya percaya, roh kudus bisa memberikan pengertian. Walaupun kepada anak-anak kecil. Ya kan? Makanya jangan pernah lelah, Bapak Ibu ajarkan hidup kekudusan. Jangan pernah lelah untuk mendengar tentang kekudusan. Karena kekudusan itu berkenan di hadapan Tuhan. Cari yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan cari yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita terus berkenan, dan terus berkenan, jaga hidup kudus, dan terus jaga hidup kudus. Orang dunia boleh katakan, masa sukar, tapi bagi anak-anak Tuhan, ada hujan berkat tercura bagi orang-orang yang hidup kudus. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Jadi apa yang tidak mungkin bagi manusia bersama Tuhan itu mungkin? Hidup kudus. Jadi jangan ada alasan gak bisa hidup kudus. Karena Tuhan akan menyertai Bapak Ibu dan saya. Memampukan kita untuk hidup di dalam kekudusan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang tidak mungkin bagi manusia bersama Tuhan itu mungkin? Yang kedua, yuk, Tuhan mampu menguasai dosa dan maut. Oke, Tuhan mampu menguasai dosa dan maut. Yuk, kita lihat dari Roma 6, ayatnya ke-23. Roma 6, ayatnya yang ke-23. Silahkan Pak. Roma 6, ayatnya yang ke-23. sebab upah dosa ialah maut. adalah karena jiwa-jiwa. Tuh liat. Allah tidak akan pernah menjadi manusia hanya untuk satu mobil Ferrari. Gak bakal. Allah tidak akan pernah menjadi manusia untuk satu rumah besar di Sumarekon Bekasi. Tidak. Allah tidak akan pernah menjadi manusia untuk satu tas Hermes yang branded. Tidak akan pernah. Tetapi kenapa Allah mau menjadi manusia dan mati di atas kesalib? Itu karena Allah mengasih jiwa-jiwa yaitu siapa? Bapak, Ibu, dan saya. Jadi kalau kita menjadi anak Tuhan, Bapak, Ibu, dan saya mendapatkan fasilitas pengampunan dosa. Kita tadi mengatakan apa? Di dalam Kristus, Bapak, Ibu, dan saya kita menang atas maut. Siapa yang bisa menyelesaikan dosa? Saya mau tanya sama Bapak, Ibu. Kita jujur-jujuran saja. Apakah Bapak, Ibu bisa menyelesaikan dosa kita sendiri? Tidak bisa. Dosa tidak bisa dikerjakan, dihilangkan dengan perbuatan baik kita. Tidak akan bisa. Saya selalu kasih contoh ini yang sederhana. Berapa kali saya katakan di Bekasi, lagi makan soto, soto itu tumpah ke baju saya, kuahnya, santan, pakai baju putih pelayanan. Terus ada pengemis minta-minta datang ke meja makan. Pak, saya belum makan, Pak. Saya kasih uang, 100 ribu, contoh. Ketika saya berbuat baik, kasih uang 100 ribu kepada pengemis, apakah kuah soto yang kena baju saya bisa hilang? Tidak. Karena memang gak nyambung, Bapak, Ibu. Membersihkan soto dengan perbuatan baik memang gak nyambung. Ya, gak satu frekuensi. Tetapi, bagaimana caranya menghilangkan kuah soto di baju pelayanan saya warna putih ini? Kita pulang ke rumah, saya buka baju saya, saya masukin mesin cuci, saya ambilkan rinso. Karena memang rinso yang bisa, atau deterjen merek apapun, yang bisa membereskan kuah soto yang ada di baju saya. Bukan perbuatan baik. Sama. Ketika Bapak, Ibu dan saya berdosa, dan bagaimana menyelesaikan dosa itu, Bapak, Ibu dan saya ingin dibebaskan dari maut, bukan kita berbuat baik. Ya, kan? Caranya bagaimana? Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan jurus selamat, Bapak, Ibu dan saya. Baru di situ kita mendapatkan pengampunan dosa. Dulu dosa kita merah seperti kirmizi, diputihkan seperti salju. Terus perbuatan baik bagaimana, Pak? Itu buah dari kita sudah diampuni Tuhan. Ya. Makanya kalau orang tinggalkan Yesus, sedih, Bapak, Ibu. Ketika dia berdosa, siapa yang mengampuni dosanya? Tidak bisa. Ya, makanya saya ingin katakan, jangan pernah tinggalkan Yesus. Cuma gara-gara yang tidak kekal. Amin? Jangan pernah tinggalkan Yesus. Pak, suami saya, Pak. Murtad, Pak. Gara-gara apa? Tambang batubara. Waduh. Pak, suami saya, Pak. Murtad, Pak. Cuma gara-gara bikin naik jabatan. Ya, naik jabatan. Jabatan berapa tahun sih? Paling lima tahun. Gak ada yang abadi. Di bawah kolong lagi tini. Tidak ada yang abadi. Ada memulai jabatan, dan ada mengakhiri jabatan. Pensium. Engkau lima tahun tinggalkan Yesus. Engkau bergelimang harta. Engkau bergelimang fasilitas. Engkau punya segalanya. Tapi tiba-tiba jantungmu stop. Ah, selesai. Mati. Dan yang menjemputmu bukan malaikat sorga, tetapi malaikat maut. Jabatanmu tidak bisa menyelamatkanmu jadi warga sorga. Tidak bisa. Yang ada apa? Di kekekalan. Di alam roh. Penyesalan. Kenapa saya tinggalkan Yesus? Karena yang jemput bukan malaikat sorga. Yang jemput malaikat maut. Tetapi kita bersyukur. Pak, saya ditawarin untuk tinggalkan Yesus naik jabatan. Saya enggak mau. Mantap. Karena saya percaya, Pak. Promosi datangnya dari Tuhan. Mantap. Ya, Pak. Di tempat kerja saya buat naik jabatan. Engkau bisa. Karena minoritas. Engkau saya takut. Walaupun engkau minoritas. Tapi kalau Tuhan sudah angkat kau naik, tidak akan pernah bisa yang menggagalkan dirimu. Ya kan? Promosi itu kan datangnya dari Tuhan. Ya, orang bisa menjatuhkan kita. Tetapi kalau Tuhan mengangkat kita, tidak ada yang bisa menjatuhkan kita. Amin ya. Ibu-ibu hati-hati dengan pergaulan. Banyak ibu-ibu yang akhirnya meninggalkan suami, meninggalkan anaknya. Ya, cuma gara-gara si abang kumis, kumis ikan leleh, Bapak Ibu. Ya kan? Suami-suami altar kol, Pak Pendeta. Tolong doain. Kenapa? Istri saya diambil abang kumis ikan leleh. Iya kan? Aduh, kurang ajar, Pak. Udah tinggalkan Yesus. Saya lihat fotonya, Pak. Aduh, Pak. Udah gak pernah ke gereja. Ikut abang kumis ikan leleh lagi. Sedih, Pak. Haci rohaku, Pak. Haci rohaku. Aduh, si ibu ninggalin Yesus. Ya udah. Ya. Anak-anak muda. Ada banyak sekarang yang pacaran-pacaran beda-beda agama. Saya sudah lama tidak ingatkan ini. Jangan lagi pacaran-pacaran beda agama. Pak Pendeta, saya pacaran 3 tahun. Saya dengar di live streaming, Pak Pendeta mengatakan, putus. Ya, memang saya katakan putus. Mau apa kamu? Mau apa, Ngana? Ya kan? Tidak sebegitu mudahnya. Untuk putus. Dengan pacaran saya sudah 3 tahun. Bagi saya mudah. Bagaimana caranya? Sini saya pinjam WH kamu. Tinggal saya tulis. Hari ini kita putus. Send. Selesai. Tinggal kita blok nomornya, atau enggak kamu ganti nomor. Selesai. Foto-foto di galeri handphone. Dilet semuanya. Foto di Dufan, di Taman Safari, di Ragunan. Ya kan? Lagi makan berdua, candlelight dinner, pakai obor, Bapak Ibu, ya kan? Ya kan? Lagi naik arum jeram, lagi naik gunung. Ya kan? Lagi di Gramedia, foto-foto itu. Dilet semua. Jangan sampai ada, apa namanya, kenangan-kenangan yang indah itu. Masukin foto Tuhan Yesus semuanya. Masukin foto Tuhan Yesus. Ambil di Google, foto Petrus, Yohanes, Lukas, Yabes, Saulus, Petrus, semua. Paulus, masukin semua. Jadi yang kau lihat adalah foto hamba-hamba Tuhan. Jangan lupa foto pendeta Alexander, 5 juta. Masukin juga. Ya kan? Paling sedih-sedih berapa lama sih? 2 bulan. Paling sedih-sedih 2 bulan. Kalau perempuan kan gak keluar kamar. Kan begitu kan? Wah, denger-dengar lagu yang melo-melo. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadamu. Meski kau tak cincang. Alah, macam betul aja. Iya kan? Sambil foto si abang kumis-kumis. Aduh, kumis. Yang itu ikan lele, ini kumis kucing. Ya kan? Udah dilet 2 bulan. Pasti beres. Ya kan? Saya pernah lagi putus-putus cinta jaman dulu lah. Lagi sedih-sedihnya saya ke puncak. Bawa mobil papi saya ke puncak. Ya. Apa? Sedih kan? Kita makan jagung. Makan apa? Indomie. Di sana kan kalau puncak. Tapi sekarang kan puncak udah bersitu. Udah gak bisa lagi nongkrong. Ada sepat. Tapi udah memang disediakan pemerintah kan? Udah gak di pinggir jalan lagi. Dulu kan pinggir jalan. Makan jagung. Makan Indomie. Dengan dinginnya puncak kabut. Kita lihat lampu-lampu di Bogor. Ciawi dan sekitarnya. Itu putus cinta tuh. Tiba-tiba ada suara. Lompat. 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 Oh, haleluya. Ini disuruh bunuh diri ini. Enak aja. Masa putus cinta bunuh diri? Laki-laki men. Mati satu tumbuh seribu. Ya kan? Iya dong. Apalagi muka ganteng begini. Yang ninggalin gua rugi besar. Ya kan? Iya. Kalau perempuan dua bulan. Laki-laki paling sebulan. Sebulan kurang. Iya. Lagi jalan sendiri di mal. Ada cewek cantik. Paling begitu lagi. Iya kan? Udahlah. Saya katakan udah. Gak ada faydahnya. Gak ada faydahnya mau ngapain? Zaman dulu. Kalau saya LDRan sama istri saya. Dulu kan di Manado saya di Jakarta. Di Bogor. Ada kalanya saya tiga minggu di Manado. Ada kalanya saya balik ke Jakarta atau ke daerah lain. Coba lihat. Kita sering video call untuk doa bareng. Kan satu jam ya. Jakarta Manado. Misalnya kalau udah jam sebelas dia pasti bangun udah jam sebelas nih. Jadi doa gak? Ayo jadi doa. Iya kan kita video call kita doa bareng. Kadang-kadang. Ayo doa. Terus kata dia. Ayo kamu doa. Ya kamu aja yang doa saya bilang. Saya ingin lihat dia berdoa kan. Kamu aja kan kamu pendetanya. Oh iya bener juga ya. Yaudah. Kan enak. Seiman satu frekuensi. Iya kan kita berdoa bareng. Ini kalau gak satu frekuensi. Satu ke Yerusalem. Satu ke Gaza Bapak Ibu. Iya kan repot Bapak Ibu. Ini bagaimana ini? Kita mau berdoa. Mau bagaimana? Gak nyambung Bapak Ibu. Iya kan? Namanya apalagi kalau suami istri. Doa yang paling mantap adalah apa? Doa sepakat. Dua tiga orang berkumpul sepakat. Dua tiga orang berbicara apa sih? Bisa dua suami istri. Mungkin belum punya anak. Atau dua tiga orang berkumpul. Suami, suami istri dan anak. Kita sepakat. Berdoa. Minta. Yang terbaik buat rumah tangga kita. Saya percaya Tuhan pasti kasih. Karena apa? Karena doa sepakat. Ayo mah kita berdoa mah. Sepakat minta rumah. Ayo. Papa Mama mau minta kita. Mau minta rumah di mana? Pondok Indah. Kita doa. Dalam nama Yesus. Minta rumah di Pondok Indah. Kata Tuhan. Pondok Indah sudah habis. Di mana? Pondok Rangon. Kata Tuhan. Tuhan itu mati Tuhan. Kata Tuhan. Eh salah-salah. Bukan Pondok Rangon. Pondok Kopi bisa? Ya kan? Pondok Gede bisa? Kalau Pondok Indah. Kamu belum level ke situ. Ya Pondok Kopi dulu. Ya yang kecil-kecil dulu. Setia dalam perkara yang kecil. Tuhan kasih perkara yang besar. Sepakat. Doa. Pintar rumah. Tuhan kasih. Ya kan? Kalau gak seiman mau gimana? Mau sepakatnya? Makanya pikir-pikir benar-benar deh. Ya jangan hanya. Sinta. Semangat 45. Kita bikin romantis. Masuk rumah tangga loh. Tensi naik loh. Saya bilang begitu. Ya asam urat. Asam lambung. Ya kan? Minggu kemarin saya pernah bilang. Orang yang mau menikah. Foto berdua tuh. Dicek tensinya sebelum menikah. Ditulis tuh. Yang laki. 120 per 80. Yang perempuan. 120 per 80. Di foto buat. Akte nikah. Tiga bulan kemudian pernikahan. Cek tensi. Gak mungkin 120 per 80. Pasti ada kenaikan tensi Bapak Ibu. Pasti. Udah mulai mikir. Aduh. Ya kan? Bayar cicilan rumah bagaimana nih? Ya. Anak bagaimana nih? Ya saya punya teman Bapak Ibu. Orangnya periang. Periang. Asal ketemu. Eh leg. Apa kabar? Senyum-senyum. Tertawa-tertawa. Jailnya sama saya. Luar biasa. Sekarang udah menikah. Asal ketemu saya. Diam. Diam aja. Diam. Saya kadang-kadang kan. Ini orang kenapa? Diam ya? Nikah bukannya bahagia. Suka cita. Gitu. Kalau saya kan. Ya udah. Kalau saya memang orangnya. Eh apa kabar bro? Tos-tosan aja. Ya. Seseorang cerita. Waktu lagi makan. Saya sikut dia. Lu kenapa sih cemberut mulu? Asal ketemu. Aduh. Gak nyangka ya. Kehidupan setelah rumah tangga. Ah. Saya bilang. Baru nyaho kan lu. Saya bilang begitu. Iya. Cemberut. Udah lah bro. Suka cita. Nikmatin aja. Namanya rumah tangga. Ada tantangan biasa. Tetapi yang penting sama istri. Rukun-rukun lah. Baik-baik. Ya. Makanya. Jangan lagi cari yang tidak seiman. Carilah seiman. Anak-anak Tuhan. Supaya apa kita bisa doa sepakat. Dan paling utama di atas doa sepakat. Bapak Ibu dan saya. Berkumpul di bumi. Berkumpul di kerajaan surga. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah. Untuk Tuhan Yesus. Ya. Jadi. Apa yang tidak mungkin bagi manusia. Menyelesaikan dosa gak mungkin. Menyelesaikan maut gak bisa. Bersama Tuhan Yesus lah. Dosa dan maut. Itu bisa diselesaikan. Ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga terakhir. Apa yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga adalah. Tuhan memelihara. Di tengah ketidakmungkinan. Oke. Tuhan memelihara. Di tengah ketidakmungkinan. Ya. Kita lihat Filipi 4. Ayat yang ke-19. Silahkan Pak. Filipi 4. Ayat yang ke-19. Allah ku akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dalam Kristus Yesus. Oke. Keterangannya apa? Ketika kita menghadapi. Keterbatasan atau kekurangan. Tuhan adalah sumber segala pemeliharaan. Dia sanggup menyediakan. Segala sesuatu yang kita butuhkan. Dengan caranya yang ajaib. Bapak Ibu. Ada beberapa jemaat yang saya doakan. Satu minggu ini. Dia mengat. Mereka mengatakan begini. Pak. Kalau kami lagi kekurangan. Bagaimana cara kami Pak? Ya kan. Pak. Saya bukannya gak kerja loh. Saya bukannya gak usaha. Tapi kami di PHK. Bagaimana Pak? Ya kan. Bagaimana solusinya gitu loh. Pak Panita tolong kasih solusinya. Saya katakan. Sesulit apapun Bapak Ibu. Bapak Ibu harus percaya akan janji Tuhan. Itu dulu langkah pertama. Itu dulu langkah pertama. Jangan panik. Ya. Tenangkan dirimu. Minta roh kudus. Memberikan damai sejahtera dan sukacita. Supaya apa? Bapak Ibu bisa kembali percaya. Imanmu bisa kembali bangkit. Dan percaya akan janjinya. Itu dulu langkah pertama. Ya. Kalau engkau percaya akan janji Tuhan. Dan engkau percaya. Sorga menolongmu. Sorga membackupmu. Sorga tidak pernah meninggalkanmu. Imanmu nanti lama-lama akan bertumbuh. Saya kasih contoh ya. Kenapa orang Amerika. Tentara-tentara Amerika. Contoh kita ngomong tentara Amerika. Itu kalau apa? Ditugaskan ke timur tengah. Kenapa mereka pede? Percaya diri. Karena mereka tahu negara mereka itu kaya. Itu yang pertama. Dan mereka tahu senjata mereka adalah senjata yang paling canggih di dunia. Makanya mereka percaya diri. Dan yang ketiga. Mereka sadar bahwa kebutuhan hidup mereka tercukupi. Tidak ada tentara Amerika lagi tugas di Irak di timur tengah. Makanya ontak Bapak Ibu tidak ada. Tidak ada tentara Amerika kekurangan makanan di timur tengah. Tidak ada. Tentara Amerika makanannya seperti mereka di Amerika. Dikirim chef yang terbaik. Dikirim makanan-makanan yang terbaik. Makanya jangan kaget. Di timur tengah, di padang gurun, tentara Amerika minumnya Coca-Cola. Minumnya soft drink. Minumnya bisa minum bir. Kalau lagi santai-santai. Minumnya bisa minta wine. Dia bilang, saya mau minta wine dong? Minta martini. Contoh minuman keras. Disediakan. Semuanya terpenuhi. Saya mau makan burger. Ada. Saya mau makan pizza. Ada. Saya mau makan pasta. Lasagna. Makanan yang seperti Amerika. Fast food. Ada semua. Kenapa? Karena negara mereka kaya. Jadi tentara Amerika dimanapun mereka berada. Tidak ada yang kurus kerinting tanpa pengharapan Pak. Ya. Mot-mot. Tembak-tembakan. Aduh. Kelaparan ini tidak ada. Tentara Amerika tinggi besar. Ya marinirnya punya kapal induk. Saya pernah lihat di Youtube ya. Apa? Food and beverage-nya di kapal induk. Itu makanannya Bapak Ibu. Ya hotel bintang lima. Apa sebut? Ferman Mulia. Kalah makanannya. Dengan makanan di kapal induk. Makanya mereka tenang. Walaupun mereka jauh berbulan-bulan dari keluarga. Tetapi kehidupan mereka tercukupi. Kenapa? Karena Amerika negara kaya. Tapi Amerika tidak bisa mengalahkan kerajaan sorga yang membackup Bapak Ibu dan saya. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan mensupply apa yang kita butuhkan. Tidak ada bilang amin. Iya kan? Makanya Filipi 4 S19. Boleh dibacakan lagi Pak? Sekali lagi. Filipi 4 S19. Filipi 4 S19. Allah ku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Amerika memenuhi segala keperluan tentaranya. Bapak Ibu dan saya. Ya segala keperluannya dipenuhi oleh kerajaan sorga. Ya kan? Jadi ketika masuk masa sukar, jangan beranggapan Tuhan tidak tolong kita. Ya kan? Jangan beranggapan Tuhan tidak memberkati kita. Makanya langkah yang pertama, percaya dulu janji Tuhan. Bahwa Tuhan akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan. Ada kata kekayaan di sana. Dan kemuliaannya melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi selidiki. Makanya kalau lagi pelajari firman selidiki. Bapak Ibu boleh tanya di Google. Adakah kerajaan sorga krisis? Tidak pernah. Amerika krisis bisa. Ya. Amerika sekarang lagi krisis bisa. Kenapa? Karena utang luar negeri Amerika luar biasa sangat banyak. Tapi kerajaan sorga tidak pernah ada utangnya. Kerajaan-kerajaan sorga bisa menciptakan berkat yang baru. Dan disuplai untuk anak-anaknya yang tinggal di dunia masuk masa-masa sukaran. Makanya kalau bangun pagi saya selalu memperkatakan ini. Tuhan, aku percaya bersama istri dan anak-anakku. Apapun yang kubutuhkan, keperluanku tercukupi. Kenapa? Karena menurut keperluan-keperluan apa? Tuhan yang akan memenuhi keperluanku melalui kekayaan dan kemuliaan Tuhan Yesus. Yang Tuhan berikan dalam hidupku. Selesai. Pelayanan yang baik. Kerja yang benar. Sekolah yang benar. Nggak usah mikirin bagaimana cara Tuhan memberkati. Itu urusan Tuhan. Nggak tahu bagaimana tiba-tiba. Ih, ada aja berkat Tuhan. Nggak tahu bagaimana tiba-tiba. Ih, ada berkat buat anak sekolah. Ih, nggak tahu bagaimana tiba-tiba. Ada berkat untuk bayar cicilan rumah. Ih, nggak tahu bagaimana-mana. Nggak tahu bagaimana suamimu nggak jadi di PHK. Tapi dipromosikan naik jabatan. Kenapa bisa begitu? Bapak Ibu harus percayakan janji Tuhan. Baru akan terjadi hal-hal yang fantastis. Ya, percayakan janji Tuhan. Amin. Percaya. Ya, hari ini di masa-masa sukar. Keperluan hidup Bapak Ibu dan saya. Akan Tuhan cukupkan melalui kekayaan dan kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Sebagai kesimpulan dalam khutbah saya pada sore hari. Kesimpulannya apa? Meskipun kita terbatas, Tuhan tidak terbatas. Dia memanggil kita untuk bersandar kepadanya. Karena melalui kuasanya kita bisa melihat hal-hal mustahil terjadi dalam hidup kita. Jangan putus asa. Tuhan beserta kita. Apapun yang baik pasti terjadi dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama Tuhan apapun bisa terjadi. Bersama Tuhan yang putus asa bisa melihat pengharapan. Bersama Tuhan yang miskin akan diberkati Tuhan. Bersama Tuhan laut Teberau bisa Tuhan belah. Bersama Tuhan tembok Yeriko bisa dihancurkan. Bahkan bersama Tuhan Bapak Ibu akan melihat. Keselamatan yang paling utama dalam hidup kita. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Amin Tuhan. Ku aman karena kau menopat. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Angkat tangan kita. Katakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Mujizatnya disediakan bagiku. Mujizatnya disediakan bagiku. Mujizatnya disediakan. Bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Bapak Ibu. Hidup kudus itu tidak mungkin. Tetapi ketika kita disertai Tuhan. Dan ada roh kudus. Roh penolong. Kita bisa hidup dalam kekudusan. Petrus punya masa lalu yang tidak baik. Dia menyangkal Yesus tiap kali. Tapi ketika dia sudah diampuni. Dia tahu kebenaran. Petrus bukan hanya pelayanannya luar biasa. Menjangkau jiwa-jiwanya luar biasa. Tetapi Petrus bisa menulit surat di Alkitab ini. Dan mengatakan kepada kita. Untuk hidup kudus. Ya minta kekuatan oleh roh kudus. Roh kudus. Aku mau hidup kudus. Karena apa? Karena dengan hidup kudus. Hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Dan orang-orang yang hidup kudus lah di akhir zaman ini. Adalah orang-orang yang bisa menang dalam segala perkara. Yang kedua Bapak Ibu. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Kenapa? Manusia tidak bisa menyelesaikan dosa. Dan tidak bisa menyelamatkan dari maut. Hanya Yesus. Yang bisa menyelesaikan dosa dan maut itu. Di atas keus salib dia katakan sudah selesai. Darahnya tercurang bagi kita. Untuk mengampuni dosa dan menyelamatkan kita dari maut. Jangan ada yang pernah tinggalkan Yesus. Akhirnya mengikuti dunia. Engkau akan binasah. Dan tidak akan menerima keselamatan. Tapi berbahagialah orang yang setia sampai mati. Alkitab mengatakan orang-orang itulah yang akan mendapatkan mahkota kehidupan. Dan yang ketiga. Kita mengalami ketidakmungkinan. Masa-masa sukar terjadi. Mungkin hari ini ada yang mengalami ekonomi yang sangat sulit. Percaya akan janji Tuhan. Filipi 4 S19 mengatakan. Alaku akan memenuhi segala keperluanmu. Melalui kekayaan dan kemuliaannya. Melalui Yesus Kristus. Kita punya kerajaan sorga. Yang tidak pernah krisis. Bapak Ibu dan saya berasal dari kerajaan sorga. Dan sorga menjamin setiap kehidupan kita di akhir jaman ini. Bagi Tuhan, dia ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin mujizatnya disediakan. Bagi Tuhan, bagiku kuniankan dan dimulihkan. Bagi Tuhan, bagiku kuniankan dan dimulihkan. Bagi Tuhan, bagiku kuniankan dan dimulihkan. Sampai jumpa 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 Sampai jumpa